Intro Tunduk Lepungan Bulan Tanah Matari Alo merupakan sebutan terkenal wilayah Toraja di Pulau Sulawesi bagian selatan. Selain kekayaan adat serta kebudayaannya yang terkenal, ternyata Toraja juga menjadi salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia. Dengan wilayah pemukiman pegunungan tinggi, Toraja masuk dalam syarat wilayah tumbuh subur untuk budidaya kopi di Indonesia, terutama pada kopi jenis Arabikanya. Selain kecocokan daerah tanamnya, kopi Toraja juga semakin dikenal karena varietas topika sebagai varietas kopi peninggalan leluhur. Tipika adalah jenis biji yang berasal dari tanaman asli milik Afrika dan varietas pertama yang dianggap menjadi bagian kekayaan kopi milik Toraja. Sebelumnya, varietas ini adalah tanaman sensitif yang memiliki cara tanam yang tidak biasa untuk ditanam. Namun, wilayah Toraja memiliki iklim yang sesuai, hingga jenis tipika memiliki kecocokan dan subur untuk ditanam di wilayahnya. Awal mula kopi Toraja dikenal pada abad ke-17. Perdagangan kopi menjadi tonggak utama dalam menyelamatkan perekonomian di Sulawesi Selatan. Daya tarik ini membawa perkebunan kopi Toraja semakin luas dan semakin terkenal. Meningkatnya daya tarik membuat perang monopoli pada pertengahan abad ke-18 antara pedagang Sedenreng dan Sawito. Setelah terjadinya parabutan, kondisi perkebunan kopi justru membawa peningkatan terhadap jumlah peminat kopi dari tahun ke tahun. Terlihat dari peningkatan kopi Toraja yang sebelumnya hanya di espor melalui pasar Eropa dan Jawa. Kini mulai bertambah pasarannya di negara luar yaitu Amerika dan Singapura. Pada tahun 1860, hasil dari komedi teh kopi mempunyai peran yang signifikan dalam perdagangan di wilayah internasional. Seiring berjalannya waktu, perdagangan kopi tidak dapat dinikmati lagi oleh masyarakat Toraja. Karena adanya penjejahan Belanda dan penduduk Jepang yang mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan mereka tanpa kebutuhan masyarakat asli Toraja sendiri. Kebijakan ini membuat perkebunan kopi mengalami pasang surut dalam segi produksinya. Ditambah lagi dengan adanya musibah serangan penyakit hama tanaman pada saat itu. Namun adanya musibah tersebut, ternyata para petani masih bisa mencari solusi lain untuk tetap bertahan hidup. Cara yang dilakukannya dengan menghadirkan varitas kopi baru yaitu Robusta. Robusta adalah kopi yang dibawa oleh Belanda sehingga Robusta kerap dikenal dengan nama kopi Belanda oleh sebutan Masyarakat Toraja. Sampai sekarang, kehadiran Robusta menjadi daya tarik bagi masyarakatnya untuk bertahan hidup. Tidak heran apabila dalam pesta upacara adatnya seperti Rambu Solo atau Rambu Tuka, bahkan saat berkunjung ke rumah, masyarakat Toraja selalu menyaduhkan kopi Robusta untuk menjadi jamuan para tamunya. Selain itu, ketendangan kopi Toraja juga semakin terkenal karena kenikmatannya yang telah berhasil menembus pasar internasional. Seiring berjalannya waktu, kondisi perkebunan kopi Toraja sering mengalami penurunan pasca kemerdekaan, terutama pada masa DITII. Perdagangan kopi mulai terhambat, terutama dari akses ke luar untuk menjual hasil kopi. Para gerombolan DITII kerap melakukan aktivitas pengurasakan jalan, jembatan, serta penambangan pohon. Bahkan penghadangan jalan kerap terjadi. Namun, setelah masa ini akhirnya masyarakat Toraja mulai untuk kembali bertahan, memperbaiki dan mengembangkan perkebunan kopi. Leiman Meeting yang saat ini menjadi pemilik gede kopi Kak Toraja Coffee di wilayah Toraja Utara. Memulai usahanya pada tahun 2014, dengan dorongan untuk bertanggung jawab, lebih mendorong para petani Toraja, yang padahal saat itu meninggalkan kebun untuk kembali lagi bertani kopi. Orang Toraja senang dengan kebudayaannya. Bagaimana mereka melihat dari segi perkopian? Pola pokir inilah yang seharusnya dibawa dan dikembangkan, agar bisa lebih terkenal untuk kampung sendiri. Ucap Sulaiman Meeting Mirisnya, kondisi petani yang mulai pudar saat itu juga, ada karena tata cara pembagian upah tidak merata yang masih belum pudar di masa penjajahan. Lewat permasalahan ini, Sulaiman memiliki rasa tanggung jawab dan dorongan untuk mengangkat lapangan kerja baru bagi para petani kopi, sekaligus mengajak para petani agar memperoleh hasil yang lebih baik, dengan menjualkan harga kopinya dua kali dibanding harga sebelumnya. Cara ini juga membantu para petani untuk pandai membagi hasilnya, untuk keperluan kehidupan, dan menyesihkan untuk dijualkan hasil kopi dari kebun secara mandiri di pasar. Peningkatan tingkat harga ini pun membawa pengaruh yang lebih baik, kepada para petani kopi di Toraja. Hingga saat ini, popularitas dari kopi Toraja tidak hanya dikenal di Nusantara, namun juga terus menembus hingga kemancaan negara. Popularitas tidak hanya dari sejarah masa lalu, melainkan cita rasanya yang unik, serta jenis-jenis kopinya yang banyak dibandingkan dengan kopi lainnya. Keunikan dari tekstur kopi, terutama dari bijinya yang kecil, dan mengkilap licin pada kulitnya, ditambah lagi dengan jenis-jenis perpaduan rasanya, mulai dari rasa dal coklat, karamel, dan earthy, hingga pada break HD, seperti apel hijau, grapefruit, dan strawberry. Kopi Toraja saat ini memiliki berbagai macam jenis, mulai dari Toraja Awan, Pulu-pulu, Sapan, Bituang, dan lain-lain. Perbedaan ini ada pada karakter kopinya, dan juga melalui tingkat wilayah tumbuhnya, berdasarkan dengan ketinggian tanam yang berbeda-beda. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi penikmat kopi untuk menyelesaikan cita rasa jenisnya pada selera pribadi masing-masing. Saat ini, para petani kopi Toraja masih terus mengembangkan dan membudidayakan kopi Toraja. Bagi para penikmat kopi yang ingin mencicipi kopi Toraja, sekarang bisa dibeli secara online melalui distributor atau toko online kopi asal Toraja, yang melayani pengiriman langsung dari daerah ke daerah di sekitar Indonesia, bahkan hingga manca negara. Terima kasih telah menonton!